Hai selamat alkohol sebarangnya sama Ayrin dimana aku bakalan buka-bukaan nih tentang alat kesehatan dimana lagi kalo buka di channel youtube alat kesehatan ID nah alat kesehatan yang bakalan aku bahas hari ini kenapa aku bahas alat ini? karena temen aku tuh kan ada yang kena asma dan itu sempet bingung apa sih mau pake si inhaler atau si nebulizer gitu karena kedua alat ini tuh sama-sama digunain untuk bantu pernafasan buat mereka yang terkena penyakit pernafasan ya kayak asma, PPOK, atau pun penyakit pernafasan lainnya gitu dan sama-sama bisa digunain di anak-anak dan juga orang dewasa terus bedanya apa gitu selalu baca di tirto.id menurut headline.com ternyata nebulizer ini lebih gampang cara pakenya daripada inhaler selain itu nebulizer juga bisa nghasilin partikel itu yang lebih kecil, lebih alus jadi kalo misalnya obat itu lebih masuknya, lebih gampang gitu ke paru-paru aka lebih efektif jadi udah jelas ya yang lebih gampang yang mana, yang lebih efektif yang mana nebulizer so hari ini Airet mau bahas si nebulizer sebelum aku bahas, jangan lupa dong nyalain dulu lonceng notifikasinya terus like, subscribe, dan juga share video ini ke temen-temen kamu ke gegetan kamu, keseluruhan kamu, atau keamanan kamu juga boleh oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya, selamat menikmati selamat menikmati ini udah ada barengan sama Airene alatnya nebulizer dari Elitec punya dan ini tuh yang tipe promise 1 jadi Elitec tuh punya 3 promise gitu kan Cuma aku mau bahas yang promis satu dulu Nah ini seperti biasa udah ada ISO-ISO nya Ada kemenkes nya juga yang berarti pasti aman lah ini alat ya kan Terus disini juga ada tentang modelnya Nomor seri, power input dan lain-lain Aku bakalan bahas tentang box nya dulu sih Ini bentuknya apa ya Kotak, kotak, bagus sekalian namanya itu Dan oke sih rapi, bagus juga Dan kalau misalnya pemilihan warna coklat sih Kayaknya udah umum banget ya buat alat kesehatan atau medical yang itu Oke sih, tapi kalau misalnya aku tuh mikir ya Ini dibungkus sama kertas kado Terus dikasihin ke anak kecil Kayaknya mereka kira bakalan seneng banget Karena isinya itu dikira adalah hadiah birthday ya gak sih Oke kalau gitu gak usah lama-lama langsung aja Aku mau buka alatnya kayak gimana Oke disini Oh ini itu adalah maskernya Terus ada tabungnya juga ini buat kasih obat nih seharusnya Terus ini juga ada selangnya Ini dapet dua Ukurannya beda sih Oke 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 Ini tuh yang buat orang dewasa Karena dia maskernya lebih gede tuh daripada yang ini Lihatan gak sih bedanya ya kan Terus ini juga kesegel ya Jadi steril Terus oh disini juga ada nih buat tanggal expired date nya Lihatan gak? Kalau ini adalah tanggal produksi nya bulan 6 2019 Terus expired nya adalah bulan 6 2021 Oke kalau misalnya gak keliatan nanti Irene bakalan zoom sendiri ya kan Terus ini juga ada silsilannya disini Tuh kalau misalnya nunjukin dulu berarti dia itu udah aman Oke next Ini ada oke ini adalah dokumen-dokumen berharga seperti biasa ya Ada juga seharusnya sih yang paling penting adalah uji ini ya uji akurasinya Aku mau cek dulu ada atau gak nih Oke ada nih lembar pengujian ya Ada kamper barusnya juga guys Supaya gak jamurin Terus disini ada tasnya Wow Pouch gitu ya buat bawa barangnya Kalau misalnya dibutuhin buat perpergian juga lebih gampang kayak ini Biasanya emak-emak suka sih kalau misalnya tas-tasnya gini Iya gak sih? Oke next Ini oh ini udah langsung alatnya Kayaknya Irene harus berjiri sih Ke busnya Oke Kita singkirin aja busnya Dan ini dia alatnya Ya kecil juga sih gak terlalu yang kayak gede-gede banget gitu ya Nyaman juga Oh iya bener-bener nih tasnya emang buat masukin si alat nebulasernya ini Oke sekarang Irene mau kasih tau ke kamu Cara pakenya nebulasernya dari Elitec yang promis satu ini kayak gimana Stay good So buat Alke Ternyata setelah Irene lihat-lihat dan baca-baca Ini itu bukan kapur barus Ataupun mentos gitu ya Tapi ini tuh cadangan filter Buat filter udara gitu loh Ditaruhnya adalah disini Nah ini kalau misalnya udah warna kuning dan juga basah Berarti udah waktunya ganti Gak bisa dicuci loh ya Gak harus ganti Nih makanya dapet cadangan Oke deh kalau gitu aku langsung aja mau tunjukin gimana cara pakenya Dan sekali lagi Ini maskernya ada dua ya Yang ini lebih kecil Buat anak-anak Yang ini yang lebih gede buat orang dewasa Karena Irene udah termasuk orang dewasa Jadi aku mau buka yang ini Stuggle Dengan rapi dan juga rapat berada udaranya ya Langsung aja kita Soe Oke kita lihat Nah ini buat tempat obatnya ya Terus disini ada Nah ini maskernya Untuk yang di ini ya Untuk di hidung ke turuan disini Terus yang disini adalah untuk yang dimasukin ke mulutnya Nih Oke ini ada Kali pengaitnya nanti Kalau misalnya untuk maskernya itu kan Ya kayak kita maskernya Biasa itu dulu ada pengaitnya Ini juga ada Selangnya Sekarang aku mau pasang-pasang Dan juga mau kasih lihat ke kamu kayak gimana Tapi Permasalahannya Ini kan harus dicolokin ke listrik ya Ini belum ada stop kontak disini Jadi Mas-mas tolong ambilin stop kontak dulu Bentar ya Dan ini sahabat halkus udah ada stop kontaknya ya Nah ini ada tombol on offnya juga disini Sekarang aku mau pasang-pasang dulu Ini tadi aku udah pasang si karetnya ke maskernya Nah ini pasang selangnya dulu ya Kesini Jadi dia tuh kan ada dua ujung Yang satu kita pasangin ke alatnya Pastiin kalau tertancap dengan Sempurna Sempurna Ini diisi obat sesuai dengan anjuran dokter Kayak gitu kan Itu tinggal dibuka kayak gini Dan pastiin kalau isinya ini ada tandanya dia tuh 6 mili Nah keliatan ya kan Harus pas begitu ya Nanti hasil obatnya itu juga maksimal Terus waktu kita tutup Itu pastiin sampe bunyi Kelok Nah dan juga pastikin Kalau ini itu ketutup Jangan sampe kebuka Kalau misalnya kebuka nanti obatnya Bocor Oke Nah ini kan ada dua nih Yang satu Gue dimasukin ke mulut Jadi kita pasang disininya Oke kebalik Nah kayak gini Buat ke mulut Atau Bisa juga yang kayak masker ini Dimasukinnya disini Ini kalau misalnya Airene liat Oke yang ini tuh buat hidung ya Jadi posisinya adalah Di atas Kayak gini kan Asya Ini dimasukin kesini Sudah terpasang Nanti itu ditaruh gini Nah kayak gini Oke Aduh Nah sekarang aku mau isi Tempat obatnya ini pakai air dulu Oke tunggu bentar Ini aku udah isi air ya Selamat datang ke Untuk tempat obatnya Terus aku tinggal diapin Dan Tara Wait Supaya lebih keliatan Nih Kelihatan ya uapnya Oke Ini kan masker yang untuk hidung Ini kan masker yang untuk hidung Sekarang aku mau coba juga Di masker yang untuk mulut Bukan masker sih benernya ya Yang ditaruh di mulut lah ya Nih kayak gini Kelihatan ya Kalau uapnya ini keluar Kalau udah Tinggal kita matiin Dan anyway Kalau misalnya pakai Itu harus sampai obatnya habis ya Jadi sampai uapnya tuh udah gak keluar lagi Baru kita berhenti pakenya Kayak gitu Dan sekali lagi Untuk obatnya apa Campurannya Berapa mili-milinya Itu sesuai dengan anjuran dokter Dari si sahabat Alkas Terus kalau misalnya udah selesai Ini tempat obatnya bisa ditaruh Atau di channelin disini Jadi praktis ya Dan juga Aku mau kasih tau Buat si tempat obatnya Terus maskernya Dan juga Si selangnya ini Itu sebenernya untuk sekali pakai Tapi kalau misalnya Sahabat Alkas Duitnya lagi seret Banyak terus mau Wemat Yaudah Ini bisa untuk direndam Di air panas Supaya steril Kayak gitu Tapi si selangnya ini Jangan ikut direndam ya Karena takutnya Kalau misalnya masih ada air yang mengendap Dia itu Kayaknya gak kerus ya Nanti tuh bisa jamuran Tapi sekali lagi Ini Disarankan Disarankannya untuk Sekali pakai aja Terus Untuk si alat nebulaser Yang baik Supaya obatnya itu Bisa terserap Atau masuk ke paru-paru Manusia Itu tekanannya Harus di atas 40 PSI Dan menurut Lembar ujinya sih Ini alat di atas 40 Tapi kita mau buktiin Sama-sama ya Kira-kira tekanannya Si nebulaser Elitec yang promise Satu ini Di atas 40 PSI Atau enggak sih Kita mau lihat Pakai alat Ini nih Wuuu Agak berat ya babe Tara Semacam Timbangan ini ya kan Kita akan coba Buat sahabat alkes Yang bertanya-tanya Itu timbangan Tare Bukan ya Ini namanya adalah Pressure meter Jadi emang alat ini digunakan Untuk mengukur tekanan Dan si pressure meter Ada di samping Airin Dibuat sendiri loh Sama Elitec Tapi Bukan Kalian-kalian Karena alat ini Sudah terkalibrasi Nih Ada stiker hijaunya Yang menandakan Kalau ini alat Udah lulus Uji kalibrasi Kalau misalnya Enggak lulus Itu stikernya Warnanya merah Dan Enggak boleh dipakai Ya udah Itu langsung aja Kita coba Apakah Alat nebulaser Yang ada di depannya Airin ini Tekanannya Di atas 40 PSI Kita tankepin Salamnya Kesini Oke Terus kita nyalain Kita lihat Apakah tembus 40 Oke Tembus Kira-kira berhenti Di angka Sekitar 44 Ya sahabat Alke Berarti Sini Nebulaser Yang ini Itu memang Efektif Untuk Memasukkan Obat Ke paru-paru Sekarang Airin mau matiin dulu Ini aku udah bersihin ya Sahabat Alkes Dan menurut Airin sendiri Si nebulaser Promise 1 Dari Alitek Itu gampang banget Cara pakenya Terus ukurannya juga Pas gitu ya Enggak terlalu besar Dan juga Enggak terlalu kecil Nice Yang bikin happy lagi Dia ada free pouch Atau tasnya ini Dan ukurannya Lumayan gede Jadi selain bisa masuk Si nebulasernya Bisa masuk juga Obatnya So Kalau misalnya Di bawah berpergian Itu bisa langsung Sekali tenteng gitu loh Beres Nyaman Ya kan Yang bikin spesial lagi Si nebulasernya Promise 1 Alitek ini Bisa nyala 24 jam Non-stop Tanpa istirahat So buat moms Yang punya anak 2 3 Atau mungkin Lebih gitu ya Ini lebih menghemat Waktu Kalau pake nebulasernya Si promise 1 ini Karena itu tadi Dia gak perlu istirahat Langsung Dipake Berkelanjutan Bisa Oh iya Anyway Aku mau ngasih tau juga ya Buat moms Yang anaknya 2, 3 atau lebih Itu tadi Jangan sampai Yang namanya masker Tempat obat Dan juga selangnya Itu bertukar ya Anak satu Dengan anak yang lain Itu gak boleh Karena nanti bisa saling bertukar virus Harus sendiri-sendiri Dan juga Sekali pake aja Disarankan Sekali pake aja Lebih Baik Kalau menurut sahabat Alkus Gimana Tentang Nebulasernya Promise 1 nya Alitek Boleh dong Komen di bawah Atau mungkin Kamu juga punya Nebulasernya yang lain Merknya Boleh juga Komen di bawah Kita compare Kita sharing-sharing Sama-sama Kita belajar ya Tentang alat kesehatan Oke deh Kalau gitu Pantengin terus Channel Youtube kita Supaya gak ketinggalan Video-video terbaru Dari Aireen Jangan lupa buat like Subscribe Dan juga share video ini Ke teman-teman Ataupun keluarga Ataupun siapapun Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax